Terpaksa menikahi Putri Ustadz, Bab 24 Seperti yang pernah Saka katakan, kabar baik terkait kehadiran sang buah hati bisa jadi membuatnya sedikit berkirah untuk hidup Hal itu terbukti benar, sejak tahu jika istrinya mengandung, wajah askara sesung ringa itu Tatapan matanya tak lagi sendu, sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit Walau ya, bibirnya pucat dan warna kulitnya terlihat menguning di mata sanum dia memang terlihat lebih baik Beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit sembari menunggu calon pendonor yang akan menyelamatkan niwanya Askara benar-benar menikmati waktu tanpa keresahan Tak peduli hingga detik ini belum ada kepastian terkait pendonor org dan untuknya, askara santai saja Setelah kemarin Huzai dan Saka yang tidak bisa lantaran kondisinya juga sama-sama lemah, keluarga besar mulai kehilangan harapan Papa Evan yang sudah sangat lama tidak menyentuh dunia gelap itu Atas saran Saka mereka coba-coba menghubungi para genster yang memperjual belikan org dan tersebut Tindakan itu membuktikan bahwa ucapannya pada sanum beberapa waktu lalu ternyata bukan candaan Pria itu benar-benar menghubungi teman atau siapapun yang dia kenal di dunia semacam itu Hasilnya Berhasil, mereka berhasil mendapatkannya Hal itu jelas mereka anggap kabar baik Mereka mengabarkan hal itu dan menjanjikan agar askara akan hidup lebih lama Saka mendapatkannya, kalian tidak perlu khawatir Masya Allah Serius? Saka Sanum menatap saudaranya penuh haru Setelah berhari-hari diterpa ketakutan kini Sanum bisa menghela napas lega Saka mengangguk, senyumnya terlihat begitu teduh Lia Sanum Tak hanya Sanum, tapi Mama Mikaela yang juga berada di sisi askara bahagiannya luar biasa Tanpa peduli asalnya dari mana, berapa uang yang sang suami keluarkan Wanita itu hanya berpikir bahwa anaknya akan selamat, itu saja Sayangnya, kabar itu ternyata dinilai berbeda oleh askara Sejak awal mendengar ucapan Saka sama sekali tidak ada senyuman di wajah askara Apalagi bahagia Berbanding terbalik dengan keluarga besarnya, askara merasa keberatan tak terima Hal itu tertangkap jelas di mata Sanum, sebagai istri jelas saja dia penasaran kenapa sang suami mendadak murung lagi Mas Kamu kenapa? Tidak Sedang berpikir saja Berpikir apa? Aska Papa Evan yang juga menangkap ekspresi tak biasa dari sang putra turut penasaran dibuatnya Tanpa berminat menjawab pertanyaan dari sang papa, askara justru melayangkan tatapan tajam ke arah Saka Kau Dari mana mendapatkannya? Saka menarik nafas dalam-dalam, tanpa terduga askara justru menanyakan asal-usulnya Kau bisa pastikan hati itu milik siapa Bagaimana mereka mendapatkannya dan sekecem apa mereka-mereka mengambilnya Tahu tidak? Tanya askara beruntun dengan suara beratnya Mas Sanum menepuk pundak sang suami yang mendadak marah Bisa Sanum katakan marah karena suara askara sudah terdengar berbeda Mereka yang disana saling menatap, sementara askara terus melayangkan tatapannya ke arah Saka Keluarlah, lupakan soal donor organ sialan itu Ucapnya kemudian memalingkan muka dan tindakan askara terlihat menyebalkan di banyak mata Papa Evan mengepalkan tangannya kuat-kuat Ingin sekali dia teempar, tapi mengingat beberapa hari lalu dia sampai dikejar sang mertua dengan membawa sekop pasir Pria itu berusaha menahan diri Mencoba menenangkan askara dan bicara dari hati ke hati Sebenarnya dia bisa mengerti, dari kata-kata yang askara lontarkan sudah sangat jelas Jika putranya tidak bersedia menerima donor organ yang diambil dengan cara paksa dan mungkin tanpa seizin pemiliknya Askara mungkin tidak tahu usaha Saka, dia sudah mencari kemana-mana dan jelas tidak asal Akan tetapi, untuk yang rela memberikan begitu saja tidak dia dapatkan Karena itu terpaksa membeli dari orang-orang yang berkecimpung di dunia tersebut Hargai usahanya, kau pikir mudah, aska Aku hargai, Pak, terima kasih sudah bersedia susah payah Ucapnya melemah, menatap Saka yang seperti kecewa pada diri sendiri di hadapannya Tapi aku tidak mau, itu saja Lanjut askara lagi dan kali ini membuat mereka menarik napas dalam-dalam Kenapa tidak mau? Tidak mau saja, Papa pasti paham maksudku akan lebih baik aku terus begini dibandingkan hidup Dengan bantuan organ dari orang-orang yang direnggut hak hidupnya Begitu jelas askara, panjang lebar dan hal itu menunjukkan bahwa dia tak lagi sama Hati nuraninya sudah berfungsi, mungkin pengaruh istri Karena dahulu, jika bukan karena dinasihati Huzai besar kemungkinan Saka dan teman-temannya tidak akan bisa menghirup udara segar hingga saat ini Askara tapi kau keluarlah, Pak, Saka Terima kasih sudah berkorban untukku, ucapnya menatap nanar tanpa arah Papa Evan tidak dapat memaksakan, segera dia mengajak istrinya dan juga Saka untuk keluar Mungkin hati askara terlalu keras, biar nanti melemah dengan sendirinya Toh jika keadaan mendesak dan operasi dilakukan, askara mana tahu hati siapa yang masuk ke tubuhnya Mas Selepas kepergian mereka, askara kini hanya berdua saja Sang istri kembali terlihat muram, sementara askara tetap santai saja Iya, sayang Dia menyahut, dengan suara super lembut dan meminta sang istri untuk duduk di dekatnya Sanum menurut, askara segera meraih jemarinya Maaf ya, bukan tidak ingin hidup denganmu lebih lama Tapi mas tidak ingin hidup tanpa keberkahan, ucap askara sembari mengusap pundak sang istri Dan lagi pula dokter bilang aku masih bisa bertahan tanpa donor walau tidak begitu lama Lanjutnya kemudian Sakit sekali mendengarnya, Sanum yang sejak tadi berdiri di sisi askara sampai tercekat Dia tidak lagi mampu menguatkan, ternyata dugaannya bahwa askara memiliki semangat untuk hidup salah besar Sementara ini, biar mas jalani hidup yang begini Tenang dan dosanya berguguran, bukankah kamu sendiri yang semalam bilang sakit yang mas derita adalah salah satu cara Allah menggugurkan dosa hambanya Hem, terbuat dari apa hati askara sampai dia setenang ini Entah karena terlalu berdamai dengan keadaan, atau sudah menerima kenyataan Tapi yang Sanum lihat di sini askara menghadapi sakitnya dengan penuh kepasrahan Sudah, jangan terlalu pikirkan Mas baik-baik saja, dokternya yang berlebihan Ucap askara mengusap punggung tangan sang istri Sanum mengangguk, perlahan dia mengikis jarak dan bermaksud mendekap sang suami Tanpa terduga, di saat yang sama pintu kembali terbuka Hingga membuat askara berdecak sebal Mau apa lagi? Tanyanya seperti ngajak bertengkar tatkala Saka benar-benar masuk Ada yang ingin bertemu denganmu, Sanum Aku Sanum menunjuk dirinya sendiri Saka mengangguk Benar, dia sudah menunggu Ayo, kenapa tidak disuruh masuk saja? Askara melayangkan protesnya Tidak tahu, mungkin malas lihat mukamu Balas Saka yang juga tak mau kalah hingga membuat gigi askara bergemelutuk seketika Sanum yang merasa terpanggil segera bersiap untuk keluar Dan sudah pasti askara kembali bertingkah persis anak kecil yang tidak mau ditinggal Terbukti karena kini dia berusaha untuk turun Tapi hal itu gagal karena Saka menggantikan Sanum untuk menjaganya Kembali ke tempatmu Wah kau berani membentakku sekarang Saka tak menjawab Tapi tetap bertindak dengan memastikan askara kembali berbaring dan merapikan selimutnya Katakan, siapa yang menemui istriku? Manusia Askara mengembuskan napas kasar saking sebalnya Gus Vaskah Tanya pria itu dan hanya Saka tanggapi dengan tatapan superdatar Cemburunya sangat menyebalkan Di balik pikiran askara yang tidak-tidak Di sisi lain Sanum tengah dibuat bergetar pasca mendengar pengakuan wanita masa lalu askara Megumi Setelah beberapa waktu tak bertemu Tanpa terduga Megumi kembali menunjukkan wajahnya Bukan dalam rangka bertemu askara Melainkan Sanum saja Tidak hanya itu saja yang membuat Sanum terkejut Tapi niat wanita itu juga demikian Golongan derah kami sama Aku juga sudah memastikan kesehatanku Dan aku siap untuk mendonorkan hatiku Sanum Begitu penuturannya Dengan kata-kata yang terdengar bergetar dan tatapan tak terbaca Megumi mengutarakan niatnya Sebagai istri Sudah pasti Sanum tak segera mengiyakan dan menerima begitu saja Lagi dan lagi Sanum sangat sadar posisi Tapi Megumi Bukankah kam Tidak ada tapi-tapian Dalam kondisi seperti ini jangan terlalu banyak pertimbangan Rega dan Asraf bilang kerusakan hatinya sudah sangat parah Dan jika tidak ditindak cepat maka semakin tinggi risikonya Sembari menggenggam tangan Sanum Megumi meyakinkan wanita itu Sanum yang ditenangkan kini menghela napas panjang Dia bukan terlalu banyak pertimbangan Akan tetapi mengetahui jika Megumi akan berjuang sejauh ini Entah kenapa dia merasakan sakitnya Hem Kenapa kamu seragu itu Tanya Megumi sedikit mengguncang bahu Sanum Lantaran wanita itu tampak terpaku dan terus diam Baiklah Tapi sebelum itu aku akan bicara lebih dulu pada Mas Aska Ungkap Sanum hendak berlalu pergi dan detik itu juga ditahan oleh Megumi Dia menggeleng Tak lupa menatap Sanum begitu serius Jangan tanya pada Aska Aku yakin dia akan menolak Pasti Sanum terdiam Memang benar adanya jika sampai diberitahu kemungkinan besar akan ditolak Sebagaimana yang dia lakukan pada Saka Dengan setegas itu Aska Sanum justru membuat Megumi salah paham dan berpikir macam-macam Kamu tenang saja Aku tidak berharap apa-apa Apa yang kulakukan Murni karena ingin membantunya Tidak lebih Lagi Megumi meyakinkan Sanum lantaran sebesar itu harapannya bisa menyelamatkan hidup Askara M Ia aku tahu Megumi Aku hanya sedang berpikir saja kenapa hatimu seluas itu Ungkap Sanum dengan mata yang tampak berkaca-kaca Tak sedang berbohong Saat ini Sanum memang dibuat kagum dengan tindakan yang diambil Megumi Bagaimana bisa wanita itu rela memberikan sepotong hatinya untuk pria yang tak lagi bisa jadi miliknya Jika memang karena cinta, jujur Sanum akui rasanya dia takkan bisa Karena posisinya saat ini, pria itu sudah bahagia sementara dirinya Mungkin Megumi terlatih karena susah payah untuk melupa Sebagai sesama wanita, andai posisinya dibalik kemungkinan besar Sanum tidak akan bersedia Dia mungkin rela akan kepergian pria yang bukan takdirnya Tapi untuk berkorban sampai membahayakan diri sendiri jelas dia akan berpikir ribuan kali Sementara itu, Megumi yang mendengar ucapannya hanya tersenyum getir Sedikit lebih tenang karena Sanum tidak menduga yang macam-macam dalam diamnya Hatiku tidak seluas itu, tapi kurasa selama menjadi kekasihnya aku terlalu banyak kekurangan Masih dengan sedikit penyesalan dalam hatinya, Megumi mengakui bahwa selama menjadi kekasih Askara terlalu banyak kekurangannya Maksudnya, Sanum mengerutkan dahi, pernyataan Megumi agak sedikit ambigu di benaknya Bukan bermaksud membuat cemburu, ini hanya sekadar bercerita tentang segila apa usaha Askara untuk membahagiakan pasangannya Ungkap Megumi sampai menarik napas dalam-dalam sebelum kemudian dia embuskan perlahan Tampak dari sorot matanya, terbesit penyesalan akan hal yang tak bisa diulang Dia sangat luar biasa, tak hanya tentang harta, tapi waktu dan pengertiannya mungkin tidak akan bisa aku dapatkan dari laki-laki lain Kamu pasti tahu maksudku, effort Askara untuk membahagiakan pasangan memang tak main-main, tapi Sayangnya dulu aku tidak melakukan hal yang sama Aku mencintai Askara seadanya, tak jarang apa yang dia lakukan tak berbalas, bahkan ku ucapkan terima kasih saja tidak Karena itu, untuk menebus rasa bersalahku padanya, aku ingin dia bisa hidup lebih lama bersama wanita yang bisa mengimbangi rasa cintanya Sembari melihat ke arah Sanum, air mata Megumi menetes yang kemudian dia seka secepatnya Dan kamu adalah orangnya Beberapa hari lalu Asraf sempat bercerita tentang kalian Dari kejadian itu aku bisa pastikan bahwa cintamu sangat besar bahkan tak terhingga padanya Ungkap Megumi sesesak itu Udara di sekitarnya seolah tak cukup menyegarkan, bahkan dia baru bisa sedikit lebih tenang setelah Sanum mendekapnya Tak mengerti sekarang dia harus ikut sakit atau bagaimana Hendak dia tenangkan, tapi Sanum tetap wanita biasa Tangisan Megumi seolah menegaskan jika rasa cinta itu masih ada, dan apapun alasannya Sanum tetap keberatan Hingga setelah Megumi lebih tenang, barlah Sanum melepas dekapannya Aku mohon, terima niat baikku ya, terima kasih atas niat baikmu, Megumi Tapi ku mohon ikhlaskan mas Aska untukku, tutur Sanum tanpa melepaskan Megumi dari pandangannya Mendengar ucapan Sanum, Megumi tersenyum getir sembari mengangguk perlahan A aku ikhlas, Sanum, sungguh Jika benar ikhlas, kenapa tangismu sesesak ini? Bukankah sama artinya bahwa kau belum benar-benar rela? Tanya Sanum sukses membuat wanita itu tertohok Seolah tertangkap basah tengah berbohong, lidah Megumi mendadak keluh dibuatnya Seolah membuka kembali pembahasan di masa lalu, Sanum baru ingat jika dia melupakan sesuatu Sejak dulu aku ingin mengatakan soal ini, tapi ku urungkan karena kamu terlihat memang begitu tegar Ucapnya tegas demi memberitahukan pada Megumi bahwa kini dia memasuki mode seriusnya Megumi balik menatap mata Sanum yang tampak akan membahas hal serius di antara mereka Soal apa? Ikhlas? Ridai kebahagiaan mas Asga dan jangan buat dia seolah bahagia di atas lukamu Megumi, tegas Sanum dengan bahasa yang cukup tinggi, tapi masih bisa dia mengerti Relakan tanpa perlu ditangisi dan menyiksa diri, aku harap kamu bisa mengerti apa maksudku Tak ada jawaban, Megumi hanya mengangguk, tentang ikhlas agaknya benar dia memang belum berada di titik ikhlas yang Sanum maksud Jika benar ikhlas kenapa tangismu sesesak itu Hingga Sanum pergi, ucapannya masih terus terbayang di benak Megumi Di pertemuan kedua ini, dia semakin tertempar dan merasa memang tidak ada apa-apanya dibanding wanita baru Askara Ehem, lamunan Megumi buyar tatkala mendengar deheman pria yang tiba-tiba saja datang ke arahnya Saka, sejak kapan kamu di sana? Baru saja, ganggukah? Tanyanya mendekat dan kini duduk di kursi yang tersedia Megumi tak segera bicara, dia hanya memandangi pria itu untuk beberapa saat Adikmu dewasa sekali pemikirannya Tentu saja, apalagi kakaknya, balas saka tersenyum tipis yang membuat Megumi mencebikkan bibir Pria yang dia kenal dekat sejak sama-sama mengintai resepsi Askara dari kejauhan ini memang pandai sekali membanggakan dirinya Kenapa keluar? Merasa tak ingin sedih terlalu lama, Megumi mengalihkan pembicaraan segera Bosan? Jagain orang gila Kepalaku sakit jadinya, aku saka sembari tertawa kecil Akan tetapi, pengakuannya itu sedikit pun tidak berbohong karena memang kepalanya sampai sakit hanya karena menjaga Askara beberapa saat Sembarangan Kamu yang gila? Protes Megumi yang agaknya tak ikhlas lantaran Askara disebut gila Ye memang benar dia gila Sekarang aku tanya Laki-laki sehat mana yang menjambak rambut kakak ipar hanya karena kesal istrinya terlalu lama Tanya saka dan berhasil membuat Megumi terbahak Perhatiannya sontak tertuju ke rambut saka yang memang agak acak-acakan Sedikit terkejut, karena setahu Megumi yang namanya Askara minimal memukul jika emosi Serius dijambak Selidik Megumi seraya mengerutkan dahi Iya, aneh memang dia Saka memijat pangkal hidung tatkala mengingat kegilaan Askara yang dengan tega menjambak rambutnya Sungguh di mata Askara dia seolah tidak ada harga dirinya Hahaha, tapi kok bisa? Dia Aska Wilantara, kan? Saka menggeleng Nama Wilantara terlalu keren untuk pria emosian yang sampai hati menjambak rambut kakak ipar Sampai rontok begitu, celoteh saka panjang lebar Lalu, Aska Watidiamah, celetuk saka yang berakhir geplakan tepat di pundak dan sakitnya juga tak terkira Hendak dia balas, tapi gelak tawa wanita di sampingnya terlalu menenangkan Karena itu, saka diam saja sembari menatap pemilik wajah Ayu yang jika tertawa matanya tinggal segaris itu Aska Watid lucu banget Kok kepikiran nama Watid sih? Itu cocoknya? Sambar saka turut tertawa kecil di sana Tapi Aska Wilandari juga cocok Cocokkan Watid, kepanjangan Wilandari Watid terlalu sederhana, saka, bagusan juga Wilandari Perdebatan terkait nama panjang Askara seketika berlanjut Dalam hal kecil begini mereka berdua sudah sama-sama keras pendirian Padahal bisa dikatakan tidak berguna sebenarnya Watid, Megumi, Wilandari, Saka, Wat, Wui Itu kenapa ya wati-wati dari tadi Bersamaan dengan suara kencang itu, sebuah sandal mendarat tepat di hadapan mereka Aduh, dia siapa? Mana ku tahu? Watid kali, pungkas saka sembari menarik pergelangan tangan Megumi Dan bermaksud melarikan diri dari kejaran wanita bersanggul besar di depan mereka Jika di luar saka dan Megumi sedang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran wanita yang diduga bernama wati itu Di dalam ruangan sanum tengah dibuat bingung tatkala melihat rontokan rambut di lantai Tak hanya itu, selimut yang juga sudah terkapar di sudut ruangan juga terlalu aneh di mata sanum Wanita itu menatap askara penuh tanya, tapi yang ditatap pura-pura bodoh dan berlagas seolah tidak bersalah Apa yang kalian lakukan selama aku pergi? Tanya sanum berkacak pinggang dengan harapan askara akan menjawab segera Alih-alih menjawab, dia justru mengadu ingin buang air yang membuat sanum terpaksa membantunya Ayo, sayang, mas kebelet ini Aneh sekali memang, ke toilet minta bantuan dengan alasan tidak kuat berdiri Tapi keadaan kamar saat sanum masuk persis kamar pasien RSJ, bahkan lebih parah Sudah belum? Tanya sanum lantaran sang suami terkesan sengaja berlama-lama di toilet Bentar, siapa tahu ada susulannya, ucap askara yang hanya sanum tanggapi dengan helaan napas perlahan Kendati demikian, sanum tidak protes dan menurut saja Hingga setelah benar-benar selesai dia menuntun sang suami untuk kembali naik ke atas tempat tidur Ah leganya, thanks ya Mas sayang banget sama kamu, ucapnya secara tiba-tiba dan terkesan seperti mengalihkan pembicaraan Sanum tak memotong ucapan askara, dia tetap bersikap manis dan mengusap wajah sang suami dengan begitu lembutnya Aku juga, sangat-sangat sayang Jangan tinggalin lagi kalau sayang, apalagi kalau dititipkan sama Musang Ungkapnya mulai terlihat dan mengarah pada Saka Musang, Saka maksudnya? Iya, saudaramu itu menyebalkan sekali, ungkapnya seketika membuat sanum berpikir keras Setelah meninggalkan Megumi dia sempat bertemu Saka, dan lucunya pria itu juga mengatakan hal yang sama Menyebalkan Hem, mentang-mentang mas sakit dia tega menjambak rambutku, adunya agak sedikit bertentangan dengan fakta yang ada Jambak, iya Tapi yang rontok di lantai lebih panjang dari ini rasanya Balas sanum sembari menerka-nerka, sempat dipotong cukup pendek Rambut suami memang belum sepanjang itu Mendapati pertanyaan dari sanum, Askara kini gelagapan dan turut melihat ke lantai demi memastikan ucapan sanum Itu mah sama, cuma karena tercabut sampai akarnya jadi terlihat lebih panjang Ucapnya kegah dan tak mau kalah, apalagi dianggap salah Ih, ilmu dari mana itu, sepanjang-panjangnya akar rambut paling juga segini Balas sanum mendadak emosi lantaran berdebat dengan Askara Itu kan yang kamu tahu, rambutku beda Akarnya lebih panjang, jangan disama-samakan Tan terasa tidak perlu Ada banyak cara jika memang mau bantu Askara, bantu doa misalnya Tapi, Tan Mata Megumi membola tatkala mendengar pernyataan Mama Mikaela Setelah tadi sanum yang sebenarnya belum memberikan jawaban pasti Kini Mama Mikaela dengan tegas menolak niatnya Keputusan Tante tetap sama, Megumi Seperti yang kamu tahu, Tante tidak dapat membohongi Askara Dan Askara adalah orang yang segala sesuatu harus sesuai keinginannya Mama Mikaela menarik nafas lebih dulu sebelum kemudian lanjut bicara Mungkin kamu pikir gampang membohonginya, tapi yang namanya Askara tidak akan berhenti mencari tahu jika dia belum puas Sama seperti kemtianmu yang ternyata direkayasa oleh kedua orang tuamu Ungkap Mama Mikaela kemudian Keputusannya tak lagi terbantahkan Papa Evan yang duduk di sampingnya juga tak banyak bicara Bukan maksud menolak rezeki, tapi pria itu berpikir sangat panjang Saat ini Askara memang sangat membutuhkan donor hati Tapi jika dari Megumi rasanya akan lebih baik tidak Bukan hanya karena Megumi masa lalu Askara Tapi Papa Evan ingat betul hubungan antara mereka dan orang tua Megumi kurang baik Jelas akan menimbulkan masalah di kemudian hari Tentang kesetiaan Askara dalam pernikahan memang tidak ada keraguan Dia yakin sang putra tidak akan berpaling andai tahu pengorbanan Megumi untuknya Namun, yang justru dikhawatirkan adalah intervensi kedua orang tua Megumi Itu saja Sudah dulu ya Tante dengar-dengar kamu sempat koma waktu itu Jadi ada baiknya fokus saja dengan kesehatanmu dan jangan lagi memikirkan Askara Pungkas Mama Mikaela sebelum berlalu pergi dan meninggalkan Megumi yang kini terdiam tanpa kata Papa Evan sempat menoleh, memastikan jika wanita itu tidak terkulai lemas atau semacamnya Dengan langkah cepat, pria itu mengikuti sang istri menyusuri koridor rumah sakit Pa, iya, sayang, mama tadi keren, kan? Tanya wanita itu yang membuat Papa Evan mengerja pelan Saat sedang serius-seriusnya, sama sekali tidak terduga jika dia akan mempertanyakan hal konyol semacam itu Gimana? Keren tidak? Ia keren Ada vibes wanita bijaksana gitu, kan ya? Hem, bijaksana sekali Sahut Papa Evan seadanya, terpaksa sekali dia mengiakan demi memperkecil masalah Usai mendapat pujian yang sedikit tak ikhlas itu, Mama Mikaela berhenti sejenak Demi apa Mama merasa keren sekali, orang tuanya memperlakukan Azkara dengan sangat buruk Tapi Papa lihat, Mama masih baik, aku Mama Mikaela lagi-lagi mengharapkan pujian dari sang suami Papa Evan yang mengerti maksud istrinya hanya tertawa pelan Memang benar adanya, jika dipikir-pikir Mikaela sangatlah bijaksana Walau Azkara dianggap sampah, bahkan tiga bulan dibuat hancur sehancur-hancurnya Tapi Mikaela tidak membalas sedikit saja Itulah mengapa aku sangat mencintaimu, Mikaela Ungkap Papa Evan yang membuat pipinya seketika bersemu merah Ih Papa bisa saja, jadi pengen ngasih adik buat Az Dirt, 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 cek, siapa sih? Ganggu saja orang lagi penting juga, Omel Mikaela tatkala mendengar ponselnya bergetar Sementara Papa Evan yang merasa lucu lantaran ucapan sang istri terpotong hanya tertawa pelan Entah kenapa lucu saja melihat reaksinya Sejenak melupakan keresahan tentang Azkara Sudah berhari-hari mereka tidak tertawa, siang dan malam dilalui dengan menunggu kabar baik Sejak tahu Azkara menjatuhkan telak, suasana hati mereka sudah sangat kacau Apalagi setelah tahu jika Azkara mengidap sirosis hati, semakin mereka seperti hilang harapan Apa? Coba katakan sekali lagi, pinta Mama Mikaela pada seseorang yang ada di balik telepon tersebut Hal itu jelas menarik perhatian Papa Evan yang sejak tadi menunggunya Mata sang istri tampak berkaca-kaca, beberapa kali dia mengelus dada Kamu sudah pastikan pemiliknya ikhlas Dek Jantung Papa Evan mulai berdebar tak karuan Merasa penasaran pria itu sengaja mendekatkan telinganya demi mencuri dengar pembicaraan tersebut Syukurlah Lalu keluarganya bagaimana? Ikhlas juga, dok, menurut pengakuan ibunya dua bulan sebelum kecelakaan yang bersangkutan memang sudah berwasiat dengan harapan bisa bermanfaat bagi orang lain Tubuh Mama Mikaela lemas, dia merinding sekujur tubuhnya Keajaiban itu ada, seketika dia mengingat ucapan Azkara tadi malam Abi bilang, Allah tidak tidur dan sesungguhnya dibalik kesusahan pasti ada kemudahan, jadi Mama santai saja Azka baik-baik saja, jangan menangis Ya, begitu ungkap Azkara sewaktu menenangkannya tadi malam Siapa sangka, setelah sempat kehilangan harapan karena Azka menolak donor dari organ yang Saka dapatkan dari pasar gelap Kini Tuhan justru memberikan pengganti yang jauh lebih baik Hati yang memang diikhlaskan pemiliknya, juga tidak akan menimbulkan polemik di masa depan Pun tidak sebagian dan melukai yang masih hidup Azkara mendapatkan donor hati secara utuh dari seorang pria baik-baik berusia 28 tahun yang mengalami kecelakaan tragis tadi siang Lebih mengharukan lagi, pemiliknya menitipkan hati untuk tetap hidup dan menjadi manfaat di dunia Sungguh, kehadirannya bak malaikat, seolah merestui tekat Azkara untuk hidup lebih lama di jalan ridonya bersama Sanum untuk membangun surga yang mereka rindukan Bersiap, jam 21 akan dimulai operasinya Terima kasih, dokter Mata Sanum masih memerah, tak dia sangka malam ini Azkara akan menjalani operasi pencangkokan hati Setelah kemarin sempat bergulat dengan drama panjang yang membuat Sanum kehilangan harapan Kini dunia Sanum dapat tersenyum dengan tangis bahagianya Walau memang operasi belum dilakukan, tapi Sanum sudah setenang itu Bagaimana tidak? Untuk yang kali ini semua berbeda, tanpa ada rahasia dan tidak melibatkan Megumi Azkara mendapat pertolongan dari orang baik yang hanya meminta agar diampunkan dosa-dosa selama hidup dunia Kamu kenapa nangis terus? Tanya Azkara menyeka pelan air mata sang istri yang memang tidak bisa berhenti Aku hanya bahagia, mas Azkara mengulas senyum, jika membahas bahagia atau tidaknya jujur saja iya Sama, mas juga Sangat-sangat bahagia Tapi aku takut, lanjut Sanum mencebikkan bibir Satu ekspresi yang sangat cukup langka dan juga Azkara suka Di mata Azkara sang istri terlihat manja jika sedang begini Takut Takut kenapa? Mencintaiku Kan hatinya sudah diganti Tanya Sanum dengan polosnya Sebuah pertanyaan konyol yang juga membuat Azkara tergelak Em tidak tahu Kalau misal tidak lagi gimana? Alih-alih menjawab dengan jawaban yang menenangkan Azkara justru menakut-nakuti istrinya Tak butuh waktu lama Air mata Sanum kembali mengalir hingga Azkara menarik sang istri dalam dekapan Hahaha Bercanda Sayang, kenapa jadi cengeng begini? Malu sama yang disini Tutur Azkara seraya mengusap pelan perut sang istri Sebuah cara yang memang berhasil membuat Sanum sedikit lebih tenang Akan tetapi Hal itu tak bertahan lama Setelah benar-benar akan berpisah Sanum kembali resah juga Mas Azka aku disini Lihat mukaku baik-baik dan jangan sampai lupa Ya, mas ya Yang bermasalah hati, sayang, bukan otak Celetuk Azkara sembari menggeleng pelan Tetap saja, aku takut mas amnesia nantinya Azkara menggenggam jemari sang istri Bahkan, setelah operasi Apa mas masih tetap sekalipun mas melupakan dunia dan seisinya Maka satu-satunya yang ingin mas ingat adalah sang pencipta dan kamu My heaven, surgaku Terima kasih telah menonton!